Kita baru melihat loh kesempatan kemarin bahwa seorang Vicky yang biasanya selalu bergembira, selalu happy, kemarin tuh bener-bener merasa sedih begitu ya. Kita juga ikut terharu begitu karena ya ini adalah sebuah keadaan yang memang cukup sulit untuk dihadapi oleh seorang Vicky. Terus sekali waktu kita juga mendengar gitu ya, dia memang berusaha sih untuk kayak bercanda tapi kita tahu bahwa di dalamnya ini sangat berat sekali. Dan semoga dukungan dari buah hatinya Vicky juga bisa memberikan kekuatan karena kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Waduh kamu resmi jadi anggaknya Vicky ya. I love ya daddy, saya rangin gitu. Oke ya sudah kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya yang akan dimulai hari Senin esok begitu dan terusnya kita juga tentunya akan mengupdate untuk Anda semua ya. Dan selanjutnya kita akan berbicara mengenai dunia fashion. Nah seperti biasa hari Sabtu In Fashion akan hadir mencumpai Anda. Karena itu penampilan kita juga ya harus begitu mewah dan juga meriah. Nah kali ini juga akan ada Karen Delano yang akan menyampaikan kira-kira bagaimana ya cara selebriti ini berpakaian dan ini kayaknya bergaya internasional. Karen Delano In Fashion akan hadir sesaat lagi. Tetap di... Inset. Inset. Ya tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di Inset dan tentunya kita selalu memberikan liputan-liputan yang memberikan inspirasi untuk Anda semua. Termasuk setiap Sabtu kita ada yang namanya In Fashion bersama dengan Karen Delano. Nah berarti langsung saja ya kira-kira apa tips dan juga bahan apa aja yang akan dibawakan oleh seorang Karen Delano dan inilah internasional. Bahan apa saja? Kayaknya kantun ya. Ya bahannya, bahan-bahan pembicaraannya apa hari ini ya kan. You too look fabulous though. Thank you. Maaf, saya. Oh iya maaf. Iya luar biasa. Nggak lupa ulang tahun saya kemarin. Oh ulang tahun. Oh iya ucapin dong. Semua kan pemirsa biar tahu kalau saya ulang tahun kemarin. Oh begitu ya udah ucapan bisa ditunda. Tapi kalau misalnya membuahkan secara kan harus sekarang. Oh iya benar. Oke, hai pemirsa in fashion bersama saya Karen Delano. Seperti biasa hari Sabtu adalah harinya fashion. Dan kali ini tentunya berita masih datang dari seorang fashion designer yang tentunya sangat hebat sekali untuk merancang busana-busana pengantin. Dia adalah Dhani Satriadi dan ini adalah salah satu fashion show pertama kalinya untuk Dhani Satriadi menggelar busana pengantin yang sangat luar biasa indahnya. Dan tentunya beberapa teman-teman selebriti hadir untuk mendukung Dhani Satriadi. Ini dia liputannya untuk ada di fashion. Mencoba untuk mengulik lebih dalam tentang tema yang dihadirkan. Karen Delano pun mewawancarai Seng Lota, model yang dipercaya untuk menggunakan karya milik Dhani. Alright pemirsa in fashion, di sebelah saya sudah ada Seng Lota, the professional model. Yang dimana barusan kita melihat bersama bagaimana indahnya Seng Lota berpakaian dengan salah satu masterpiece dari Dhani Satriadi. How are you? Hi, I'm good. You look super beautiful, tall, amazing. Such an angel, you know. Thank you, ini gara-gara baju dari Mas Dhani. Mas Dhani Satriadi, luar biasa. How do you feel wearing this dress? Tau, ini sebenarnya bajunya enak banget dipakai. Ya, I know, right? Perfect. Katau sih, kayak gak berat, very comfortable. Semua pokoknya hari ini sih the best. Mas Dhani, ini dia. Hi. Halo, apa kabar? Wah, luar biasa, selamat ya. Terima kasih. Eh, ceritain sedikit dong tentang your new... See you guys next week di In Fashion Insert Trans TV. Muah. Nah, pemirsa In Fashion memang seperti biasanya, di akhir tahun beberapa desainer Indonesia memberikan tren wedding. Ya, itu untuk 2020. Semoga tayangan tadi memberikan inspirasi buat teman-teman In Fashion. Oke, nah, karena Desember adalah bulan terakhir di tahun ini, tentunya setiap tahunnya, setiap akhir tahunnya, banyak sekali teman-teman selebriti yang memilih untuk holiday. Ya, jalan-jalan keluar negeri untuk maybe Christmas holiday atau New Year's holiday. Atau juga mereka bisa jadikan Desember menjadi tempat mereka untuk spend so much money untuk berbelanja tentunya. Salah satunya adalah Luna Maya. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini Luna Maya tampil begitu luar biasa. Nah, ini kita tahu kalau sudah memakai overcoat seperti ini, artinya berarti Luna Maya berada di sebuah negara yang cukup dingin. Sama halnya seperti saya. Saya baru sampai dari Korea ini sebenarnya pagi ini ya. Di Korea itu minus enam ya, luar biasa. Dan Luna Maya di sini tampil begitu luar biasa. I love the oversized jacket, ya, karena oversized jacket ini tentunya bisa di style up and style down. I love her hair so much. The way she style her hair, ini benar-benar bisa apa ya, pas banget dengan gayanya di udara dingin. Karena biasanya memang banyak begitu perempuan memilih rambutnya untuk di urai kalau di negara yang cukup dingin. Ya, jadi sangat cocok sekali untuk winter style. I love the color dari jaketnya Luna Maya di sini, karena warnanya adalah warna yang sedang tren saat ini, warna hijau olive. Luna Maya, you look super fabulous. I love you. Oke, selanjutnya di sini ada Nagita Slavina. Hai, Gegong. Itu panggilan sayang saya. Gigi, kamu tampil sangat luar biasa sekali di sini. Memakai overcoat berwarna pink. Dan kita tahu bahwa Gigi dan Raffi sekarang ini berada di Korea, mungkin Jepang. Lama sekali ya, mereka jalan-jalan ke luar negeri. Tapi tampilan Gigi di sini begitu menawan. She's such Indonesian darling. Begitu banyak yang mencintai dan mengasihi Gigi. Walaupun dengan gaya simpelnya, dia tetap kelihatan super fabulous. So, you look fabulous. I love it. Gigi banyak yang mencintai dan mengasihi, kita juga mencintai dan mengasihi. Okay, by the way to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you, thank you so much, thank you. Dari tadi bilang kan dalam tahun ya, jadi inilah kita hadirkan juga bersama teman-teman bayaran. Terima kasih banyak. Ini kuenya spesial dari Tim Insert, ini terbuat dari Lace. Dan Tile, suaranya enggak ada ya? Karen, boleh mungkin kita juga pengen dengar harapan Karen di usia yang baru ini? Harapannya tentunya semakin luar biasa, memberikan inspirasi buat teman-teman. Khususnya buat In Fashion dan selalu hadir untuk In Fashion Insert. Ya kan? Dan enggak akan ada putusnya, saya sudah tahun keempat di sini di Insert. Supaya bisa lanjut ke tahun 10. Okay, amin. Amin. Oke. Tiap belinya. Yay, thank you. Happy birthday, Karen. Thank you so much, terima kasih. Selamat teman-teman. Terima kasih. Akhirnya terpenuhi dengan keinginannya. Inilah dari yang saya. Thank you. Ya, kalau bisa boleh langsung mengucapkan, karena sebenarnya seorang Karen Delano ini haus banget untuk diucapkan selama kelam tahun gitu ya. Thank you. Oke, kita juga masih punya informasi lain untuk Anda, jangan kemana-mana. Tetap di In Fashion. Happy birthday to you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.